Intro Halo guys, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman saya nyobain XT5 di event Beauty of Imlek di gudang digital bareng Fujifilm Indonesia. Sebelum mulai, disclaimer dulu ya. Video ini bukan video review, karena saya cuma sempat nyobain kameranya sekitar 15 menitan aja. Oke, kita mulai ya. Pertama, saya mau bilang kalau saya senang banget, karena XT5 balik lagi ke asalnya sebagai kamera yang fotosentrik. Soalnya, si XT4 meskipun punya peningkatan yang cukup banyak dari XT3, tapi layarnya itu loh, ganggu menurut saya. Ukurannya yang tambah tebal juga bikin XT4 terasa terlalu gemuk. Untungnya, ada perubahan positif di XT5. Handlingnya langsung mengingatkan saya pada XT3. Layarnya juga balik lagi ke 3-way tilt kayak XT3. Selain itu, ukurannya juga menyusut kalau dibandingkan dengan XT4. Gripnya juga menurut saya terasa lebih baik, dan menariknya lagi, si XT5 ini juga terasa signifikan lebih ringan, tapi tetap terasa solid ya. Khas seri XT 1 digit. Terus, soal spesifikasi, kamera ini sebenarnya mirip dengan XH2. Meskipun ada beberapa perbedaan, kayak spesifikasi video yang mentok di 6K, EVF yang masih sama dengan XT4, gak ada CF Express, dan beberapa perbedaan lainnya. Saya gak akan jelasin secara detail, karena bisa langsung di-googling aja. Bahkan sampai kualitas gambarnya pun mirip, karena sensornya juga sama-sama XT5 HR. Nanti juga akan saya sertakan contoh-contoh gambar yang sudah saya ambil menggunakan kamera XT5. Oh iya, sebagai catatan, gambar ini saya ambil dengan kombinasi XT5 dan lensa XF56mm F1.2, yang versi lama ya, bukan yang versi baru. Terima kasih telah menonton! Kalau saya ngeliatnya sih, XT5 ini hadir buat para Fuji guys yang suka dengan desain retro yang identik dengan seri XT, tapi pengen juga spesifikasi terbaru yang ada di seri XH. Karena menurut saya perbedaan paling mencolok antara keduanya ya dari desainnya. Jadi kalau suka yang retro dan lebih fotocentrik, bisa pilih XT5. Kalau suka yang modern dan cenderung hybrid, bisa pilih XH2. Oke, mungkin sekian dulu ya cerita pengalaman saya nyobain XT5. Kalau ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang sudah punya XT5 dan mau cerita pengalaman pemakaiannya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!